Komisi Pemilihan Umum atau KPU Bintan gelar rapat koordinasi persiapan pelaporan dana kampanye dan kegiatan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan tahun 2024. Rakor digelar bersama pengurus partai politik, badan pengawas pemilu Kabupaten Bintan, Polres Bintan, Kesbang Pol Bintan, serta camat sekabupaten Bintan di Hotel Grand Lagoe pada Kamis pagi. Ketua KPU Bintan, Haris Daulai, mengatakan ada ketentuan dana kampanye yang dipergunakan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 ini, yang menyangkut berapa dana dan besar dana yang dipergunakan untuk kampanye. Ketentuan itu dituangkan dalam SK KPU Bintan setelah melakukan koordinasi dengan bawaslu dan pasangan calon kepala daerah. Sumber-sumber itu kemudian juga ada ketentuan yang mulai dari misal sembelangan dari partai politik. Sumbangan dari pihak lain yang tidak meningkat yang dipergolihkan. Nah, itu ketentuan-ketentuan. Terus, berapa yang apa namanya ya, maksimal dalam kegiatan pengeluaran dana kampanye tersebut. Akhirnya, SK KPU Bintan, Setelah mengembangkan koordinasi dengan pihak pasangan calon dan teman-teman. Kemudian, nanti akan kita tuangkan surat keputusan berkenaan dengan standar biaya. Maka kalau ditanya sekarang memang kami belum punya standar itu, karena kita juga belum duduk. Nah, setelah ini nanti kami akan jadwalkan untuk duduk koordinasi bersama pihak-pihak terkait dalam menetapkan standar biaya. Lebih lanjut, Haris juga menyebutkan setelah ditetapkan pasangan calon kepala daerah pada tanggal 23 September nanti, maka akan ada simbol-simbol yang melekat kepada pasangan calon yang mengacu kepada ketentuan. Maka dari itu, pihaknya meminta kepada Forkopimda untuk menghindari kecenderungan pemihakan kepada simbol-simbol tersebut. Sementara itu, sebagai narasumber rakor, Komisioner KPU Bintan Samsul memaparkan tahap